Halo guys, kembali lagi bersama saya Jordi Vivaldi di channel Cinema Tutura. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Fortress. Film ini bercerita tentang usaha Raja Injo dari dinasti Joseon berlindung dari serangan tentara Cina. Ia dikisahkan berlindung ke sebuah benteng pertahanan yang terletak di Nam Han. Sekitar 25 km di tenggara kota Seoul selama 47 hari. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Kerajaan King yang berada di Cina memaksa kerajaan Joseon yang beraliansi dengan kerajaan Ming untuk tunduk dan patuh kepada mereka. Namun, karena Joseon menolak, serangan besar-besaran pun dilakukan kerajaan King. Untuk menghindari serangan itu, Raja Injo dari kerajaan Joseon dan orang-orangnya berlindung di sebuah fortris atau benteng yang berada di gunung Nam Han. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri dari kerajaan Joseon bernama Choi Myonggil berusaha untuk melakukan perundingan damai dengan General Ingguldai. Di sisi lain, seorang kakek tua sedang memandu Menteri Kim untuk menyeberangi sungai Yalu yang membeku untuk pergi menuju benteng Nam Han menghadap Raja Injo. Sang kakek tua yang hanya memiliki cucu ini berkata kalau sebelumnya ia juga memandu Raja Injo dan pengikutnya, namun ia tak diberi makanan. Sehingga ia juga membantu musuh untuk menyeberangi sungai itu agar ia mendapatkan makanan. Menteri Kim sempat menawarinya untuk ikut dengannya pergi ke benteng Nam Han dan akan merawatnya bersama cucunya. Akan tetapi, sang kakek menolak dan Menteri Kim terpaksa membunuhnya agar ia tidak membantu musuh untuk menyeberangi sungai itu. Musim dingin dengan hujan salju yang kuat mengakibatkan pasukan Joseon dilanda kedinginan. Stok makanan mereka juga mulai menipis dan pasukan banyak yang kelaparan. Seorang pandai besi bernama Nalso dan juga adiknya Cilbuk terjebak dalam perang ini karena tak ada tempat lain yang bisa mereka tuju. Dan mereka terpaksa harus bertahan di benteng itu. Menteri Choi kini telah kembali ke benteng Nam Han. Ia melaporkan kepada Raja Injo tentang hasil perundingannya dengan pihak musuh. Ia berkata, pihak King tidak bermaksud untuk memulai perang. Mereka hanya meminta Raja Injo untuk melakukan perjanjian baru. Yaitu, Raja Injo harus menyerahkan putra mahkotanya untuk mereka jadikan sebagai Sandra jika ingin perjanjian damai disepakati. Perdana Menteri lain tak setuju dengan hal itu dan lebih memilih melakukan perlawanan. Dan saat itu juga, Perdana Menteri Kim datang. Dan ia juga tak terima dengan permintaan dari Kerajaan King dan lebih memilih untuk melakukan perlawanan. Namun, Menteri Choi tetap bersikeras meminta Raja untuk menyetujui permintaan itu. Karena ia yakin, jika putra mahkota tidak diserahkan, maka tuntutan musuh akan jauh lebih berat. Raja Injo berada dalam pilihan yang sulit, sehingga ia belum bisa mengambil keputusan. Sementara itu, tak jauh dari benteng, Jenderal Inguldai memerintahkan pasukannya untuk menutup akses yang terhubung ke Benteng Namhan. Kemudian, di malam hari, seorang perwira melaporkan kepada Menteri Kim kalau pasukan mereka saat ini berjumlah 13 ribu. Sedangkan musuh diperkirakan memiliki pasukan 10 kali lipat jauh lebih banyak. Saat itu, mereka melihat Cilbuk dan kakaknya Nalso sedang menyalakan api di malam hari. Mereka lalu menegurnya karena dengan menyalakan api di malam hari, musuh bisa mengetahui lokasi mereka. Namun, Nalso beralasan kalau salju dan hawa dingin membuat tubuh mereka tidak sanggup lagi bertahan, kecuali mereka diberikan karung jerami untuk melindungi tubuh mereka. Di sisi lain, Raja Injo mengatakan kepada Perdana Menteri Choi kalau ia tak mau menyerahkan putranya kepada musuh. Menteri Choi lalu meminta izin untuk kembali ke perkemahan King untuk melakukan perundingan ulang. Di esok harinya, Raja Injo menanyakan berapa banyak persediaan makanan yang tersisa untuk para pasukan mereka. Menurut laporan menterinya, persediaan makanan mereka hanya cukup untuk sebulan lagi. Dan dengan terpaksa, Raja Injo memotong jata makanan mereka. Menteri Kim lalu mengatakan pada Raja, kalau pasukan yang menjaga benteng sedang menderita karena hawa dingin yang parah. Penasehat kerajaan lalu mengusulkan untuk memberikan cadangan pakaian bangsawan, untuk diberikan kepada pasukan yang dilanda kedinginan. Namun, Menteri Ryu tidak setuju dengan itu karena akan menghilangkan martabat mereka. Menteri Kim kemudian mengusulkan untuk mengumpulkan karung jerami, dan memberikannya kepada pasukan. Raja langsung setuju dengan ide itu. Menteri Choi kini telah sampai di perkemahan musuh. Ia didampingi seorang penerjemah dari Josun bernama Jeon, yang kini bergabung dengan kerajaan King. Menteri Choi menghadiahkan satu peti perak kepada Jendral Ingguldai. Dan Menteri Choi meminta Jendral Ingguldai agar mau mengganti tuntutannya. Ia bahkan siap menyerahkan nyawanya, jika itu bisa membuka jalan perdamaian. Namun, Jendral tetap dengan keputusannya meminta Putra Mahkota untuk dijadikan sebagai Sandra. Kembali ke Namhan, para Perdana Menteri dan pendukungnya tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Choi. Mereka bahkan meminta raja untuk memenggal kepalanya. Namun, Menteri Choi tidak takut. Ia siap memberikan kepalanya dan meminta Putra Mahkota membawa kepalanya kepada Jendral Ingguldai. Jika itu, bisa mendatangkan perdamaian. Choi juga memberikan kabar yang mengejutkan, yaitu kan atau Kaisar King akan segera tiba. Menteri Kim lalu mengusulkan untuk melakukan serangan kepada musuh sebelum Kaisar King tiba. Karena kalau mereka tidak mengalahkan musuh sebelum Kaisar King tiba, maka mereka akan lebih sulit mengalahkan musuh kalau Kaisar King sudah datang. Rencana itu lalu disetujui Raja Injo. Seorang prajurit diutus untuk mengirimkan surat yang berisi permintaan bantuan dari pasukan yang berada di selatan. Ratusan prajurit lalu diutus untuk melakukan penyerangan. Namun, pasukan musuh lebih dulu menyerang mereka. Nalso yang terlibat dalam pertarungan itu berusaha melindungi adiknya. Nalso berhasil menembak komandan pasukan King yang membuat pasukan King memutuskan untuk mundur. Usai berperang, Nalso dan adiknya melaporkan langsung kepada Menteri Kim terkait masalah persenjataan rusak yang mereka gunakan yang selama ini tidak pernah mendapat perhatian dari atasannya. Setelah mendapatkan izin dari Raja, Nalso langsung memperbaiki semua senapan milik pasukan. Pertempuran kembali terjadi. Panglima tertinggi Lisibae memimpin pertempuran itu. Dengan senjata yang telah diperbaiki, mereka berhasil mengalahkan pasukan dari kerajaan King. Ketika akan kembali, Li mendapati seorang bocah perempuan yang terlantar bernama Naru. Perdana Menteri lalu memberitahu kalau Panglima Li kembali bersama anak kecil. Raja kemudian ingin melihat anak itu. Mengetahui kedatangan Naru untuk mencari kakeknya, Raja kemudian meminta Menteri Kim untuk mengurusnya. Raja menganggap Naru akan mendatangkan karma yang baik. Namun Menteri Kim menganggap akan datang karma yang buruk karena kesalahan yang telah ia lakukan. Ternyata Naru adalah cucu dari kakek tua yang dibunuh oleh Menteri Kim. Kemudian diperlihatkan Menteri Choi bertemu dengan Komandan Li. Mereka minum bersama, membahas akan perdamaian tanpa harus berperang. Lalu di esok harinya, kuda-kuda perang mereka mengalami kelaparan karena cuaca ekstrim saat itu membuat mereka sulit menemukan rumput. Prajurit juga mengalami kelaparan akibat jatah makanan yang dikurangi. Menteri kemudian melaporkan masalah itu kepada Raja. Menteri Ryu dan pengikutnya terus memohon untuk memberi makan kuda-kuda perang sehingga Raja menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, Raja mendapat laporan. Pasukan yang mereka utus ke selatan tertangkap musuh hingga kepalanya dipenggal. Beruntung, surat yang dibawa tidak jatuh ke tangan musuh. Meski kuda-kuda sudah diberi jerami, tapi akhirnya mati juga. Kuda-kuda itu akhirnya dimasak dan dagingnya diberikan pada pasukan. Perdana Menteri yang sedang lewat, mendapatkan ledekan dari seorang prajurit. Tak terima dengan perkataannya, Menteri Ryu menyuruh untuk membunuh prajurit itu. Namun, Panglima Li, Menteri Kim dan Menteri Choi menahannya. Karena perbuatan itu, justru akan membuat mereka kehilangan kesetiaan prajurit. Desas-desus kedatangan Kan telah menyebar di kerajaan Josun. Namun, tak ada seorang pun yang melihatnya langsung. Menteri Choi meminta pada Raja agar diutus kembali ke perkemahan King untuk memastikan itu. Dan ia tidak akan merundingkan perjanjian perdamaian. Ia akan membawakan anggur dan daging sebagai hadiah perayaan tahun baru. Untuk menunjukkan kemurahan hati Raja Injo kepada mereka. Dan ia akan mengamati kekuatan musuh. Namun, Perdana Menteri Ryu kembali tidak setuju. Dan menuduh Menteri Choi bersukongkol dengan musuh. Raja yang geram dengan tingkah Menteri Ryu. Lalu menyuruhnya untuk ikut bersama Menteri Choi ke perkemahan King. Saat di perkemahan King, Perdana Menteri akhirnya melihat langsung kekuatan musuh. Yang didukung Meriam yang dirampas kerajaan King saat bertempur dengan kerajaan Ming. Saat bertemu General Ingguldai, ia menolak makanan yang dibawa mereka. Ingguldai menyuruh membawa kembali makanan itu untuk Raja Injo dan pasukan Josun yang kelaparan. Dan ia tak mengizinkan mereka untuk menemuikan. Dan menyuruh Raja dari Josun untuk datang menghadap sendiri kepada Raja mereka. Saat kembali, para pengikut Raja Josun meminta kepada Raja agar Menteri Choi dan Menteri Ryu dihukum penggal. Karena telah gagal melaksanakan tugas. Menteri Ryu lalu memberikan usul pada Raja untuk menyerang pasukan King dari luar gerbang utaranya. Karena ia melihat pertahanan kerajaan King lemah dari celah itu. Menteri Kim dan Menteri Pertahanan mendukung rencana itu. Namun berbeda dengan Menteri Choi yang ragu dengan rencana itu. Tapi ia tetap mendukungnya. Raja lalu menyetujui penyerangan itu. Menteri Ryu mengerahkan pasukan Josun yang sebenarnya mengalami kelelahan dan ketakutan. Ia juga mengabaikan masukan dari Panglimali. Dan genderang perang pun ditabuh. Para pasukan sempat diam karena ketakutan. Akan tetapi mereka tidak punya pilihan. Karena Menteri Ryu memaksa mereka untuk maju. Dan yang menolak akan dibunuh. Setelah merobohkan pagar, pasukan Josun bergerak maju ke wilayah musuh. Namun tiba-tiba... Angin yang berhembus kencang membuat pasukan kesulitan mengisi bubuk mesiu. Melihat pasukan mulai tidak berdaya, Panglimali meminta kepada Perdana Menteri Ryu untuk menarik pasukan. Tapi Menteri Ryu malah ngotot untuk menyirim bala bantuan. Panglimali tidak mendengarkan perintah itu dan memanggil pasukan untuk mundur. Karena ia tak mau, semua pasukan mereka terbunuh. Walaupun mereka mengirim bala bantuan, mereka semua juga akan mati. Karena sudah terlambat bagi mereka untuk mengirim bala bantuan. 300 prajurit gugur dalam pertempuran itu. Dan Raja meminta seseorang untuk bertanggung jawab. Menteri Ryu mengelak dari kesalahannya. Dan malah menyalahkan Panglimali dan Letnannya. Dengan tuduhan Panglimali telah menolak perintahnya. Raja kembali termakan omongan dari Menteri Ryu. Dan memutuskan untuk memberikan 30 hukuman cambuk kepada Panglimali. Dan hukuman mati kepada Letnannya. Dan posisi Menteri Ryu dicabut sebagai jeneral pimpinan perang. Dan digantikan oleh Menteri Kim. Di keesokan harinya, Menteri Kim mengusulkan kepada Raja untuk kembali mengirim pesan kepada pasukan selatan. Untuk meminta bantuan melakukan serangan kejutan di malam hari secara bersamaan. Dan ia akan mengutus seseorang yang tepat untuk membawa pesan itu. Raja kemudian setuju. Seseorang yang diutus untuk misi rahasia itu rupanya adalah Nalso. Nalso sempat menolak. Namun Menteri Kim terus membujuknya. Ia yakin hanya Nalso yang mampu menjalankan tugas itu. Karena hanya Nalso yang menguasai daerah ini daripada perwira yang lain. Di esok harinya, Kan Raja King bernama Huang Taiji telah sampai di Bukit Namhan. Dan memantau benteng dari kejauhan. Saat itu Raja Injo sedang melakukan ritual tahun baru. Untuk menghormati Kaisar Ming di Peking. Jenderal Inguldai sempat memerintahkan untuk menembakkan meriam. Namun Kan menahannya. Mengetahui Raja King telah datang. Menteri Choi mengusulkan agar Raja Injo menemuinya. Namun Menteri Choi kembali mendapatkan penolakan dari menteri yang lain. Akhirnya, Nalso mau pergi mengantarkan pesan ke Pasukan Selatan. Namun ia melakukan itu bukan untuk Raja. Tapi untuk perdamaian dan keselamatan orang-orang yang berada di Benteng Namhan. Dalam perjalanannya, Ia sempat ketahuan dan terkena panah dari Prajurit King yang sedang melakukan patroli. Di sisi lain, pesan ancaman dikirimkan kepada Raja Josun. Kan memberi kesempatan kepada Raja Injo untuk membuka gerbang dan datang untuk berlutut di hadapannya. Dan jika Raja Injo menginginkan perang dan memilih untuk mati, maka saat bulan Purnama, Raja King akan menerobos Benteng Josun. Membaca pesan tersebut, Raja Injo memilih untuk tetap hidup. Dan akan menuruti keinginan Raja King. Namun, Menteri lain menolak itu. Dan Menteri Kim meminta Raja untuk bersabar dan menunggu bantuan dari Pasukan Selatan. Tapi Raja bersikeras untuk membalas surat itu dan menyuruh Menteri Kim untuk menulisnya. Namun Menteri Kim menolak. Begitu juga dengan Menteri yang lain. Tak ada yang mau menulisnya. Hanya Menteri Choi yang bersedia menulis pesan untuk dikirim pada Raja King. Karena Menteri Choi ingin perdamaian tanpa ada peperangan. Walaupun mereka harus tunduk pada Raja King. Sementara itu, Nalso telah sampai di perkemahan Pasukan Selatan. Nalso akhirnya berhasil memberikan pesan itu kepada perwira di sana. Di kerajaan, terjadi perdebatan kembali antara para menteri. Choi berharap agar Raja segera mengirim surat itu kepada Raja King sebelum semuanya terlambat. Sementara Kim bersikeras agar Raja mau menunggu. Karena ia yakin Pasukan Selatan akan segera tiba dan memberi tanda penyerangan. Menteri Kim lebih memilih mati di medan perang daripada hidup di bawah pimpinan Raja King. Di perkemahan Pasukan Selatan, mereka menolak mengirim pasukan untuk membantu Raja Injo. Karena mereka juga khawatir, jika mereka menyalakan tanda api, maka posisi mereka akan diketahui musuh. Mereka lalu memilih berpura-pura tidak menerima surat itu dan berencana membunuh Nalso untuk menutupi masalah itu. Akan tetapi, Nalso sudah merasa mereka akan melakukan pengkhianatan. Nalso berhasil melarikan diri dan memanjat tebing saat Pasukan Selatan mengejarnya. Dan saat panah akan dilesatkan ke arahnya. Di kerajaan, Menteri Choi berbicara empat mata dengan Raja Injo. Ia berkata rela dan siap untuk dicap sebagai pengkhianat. Karena surat yang telah ia tulis. Baginya, yang terpenting adalah nyawa dan keselamatan pasukan dan rakyat yang tak bersalah. Sementara, Menteri Kim terus menunggu dan berharap pasukan selatan akan menyalakan api. Sebagai tanda mereka, telah siap untuk melakukan penyerangan. Di pagi harinya, Menteri Choi bergegas untuk pergi mengantarkan surat balasan kepada Raja King. Akan tetapi, Raja King telah memerintahkan penyerangan. Silbuk yang juga ikut mempertahankan benteng, akhirnya tewas. Menteri Choi akhirnya sampai dan menyerahkan surat penyerahan diri dari Raja Josun. Dan ia meminta Raja King untuk menarik pasukannya. Di malam hari, Nalsho yang kini telah kembali tak kuasa menahan kesedihannya melihat adiknya tewas dalam penyerangan itu. Di esok harinya, Menteri Choi menemui Menteri Kim. Setelah ia mendengar Menteri Kim mengundurkan diri dari posisinya sebagai menteri. Karena merasa bertanggung jawab atas korban jiwa dari pasukannya. Menteri Choi juga mengatakan, Raja King telah mengembalikan Raja Injo ke Senyang Cina. Dan sebagai imbalannya, Raja King berjanji tidak akan menyakiti prajurit dan penduduk sipil. Menteri Choi lalu mengajak Menteri Kim kembali ke ibu kota dan membangun ulang negara. Dan menjalani hidup baru bersama orang banyak dan raja mereka. Namun, Menteri Kim menolak. Ia lebih memilih mati dibanding harus hidup di bawah kaki Raja King. Menurutnya, mereka telah salah mengambil keputusan. Menurutnya juga, jalan untuk kehidupan baru bagi orang-orang banyak hanya akan datang saat orang seperti mereka telah lenyap. Lalu, di malam harinya, Menteri Kim menemui Nalso dan lagi-lagi meminta bantuan padanya. Akan tetapi, ini adalah permintaan terakhirnya. Ia menitipkan Naru kepada Nalso dan meminta agar Nalso merawat dan membesarkannya. Kemudian, di esok harinya, Raja Injo bersiap untuk pergi ke hadapan Raja King. Berbagai persyaratan harus Raja Injo lakukan saat keluar dari bentengnya. Ia tidak boleh memakai jubah kekaisarannya dan harus berjalan kaki menghadap Raja King. Saat sampai, Raja Injo harus berlutut tiga kali dan melemahkan dirinya sebanyak sembilan kali sebagai simbol penyerahan dirinya kepada kaisar King. Menteri Choi tak kuasa, meneteskan air mata ketika melihat rajanya harus sujud pada musuhnya. Sementara itu, di benteng Nam Han, Menteri Kim memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Peperangan ini berlangsung selama 47 hari. Lebih dari 500 ribu orang josun dijadikan budak oleh kekaisaran King. Dan film pun berakhir. Itu saja untuk video kali ini. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Maaf jika masih banyak kekurangan dan sampai jumpa di video berikutnya.